Pemerintah mengebut pencarian investor untuk menjaring investasi yang bisa dikelola oleh lembaga pengelola investasi. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto mengklaim telah mengantongi letter of interest dari beberapa negara untuk mendatangkan investasi dan apadi. Dalam tahap komersial, nantinya LPI akan memiliki dua jenis pendanaan, yaitu Master Fund dan Tematic Fund. Letter of Interest dari International Development Finance Corporation atau DFC sebesar 2 miliar dolar AS, sedangkan dari JBIC dengan potensi pendanaan di atas 4 miliar dolar Amerika masuk dalam jenis Master Fund. Sementara yang masuk dalam Tematic Fund diantaranya Letter of Interest Informal, Komitmen sebesar lebih dari 2 miliar dolar AS dari CDPQ Canada untuk pembangunan jalan tol, Kemudian dari APG Belanda sebesar 1,5 miliar dolar Amerika dan McQuire dengan potensi kontribusi 300 juta dolar AS. Pemerintah bakal membentuk SWF dengan model awal 75 triliun rupiah dan Presiden Joko Widodo sudah menargetkan lembaga pengelola investasi mengumpulkan dana 20 miliar dolar AS. Lembaga yang diberi nama Indonesian Investment Authority harus bisa mencapai target dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat selama 20 tahun. Selain itu, anggaran dana otsus juga naik menjadi 2,25 persen dari sebelumnya 2 persen yang berasal dari dana alokasi umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan total dana otsus selama 20 tahun mendatang mencapai 234,6 triliun rupiah. Estimasi dana otsus ini dua kali lipat lebih besar dari dana otsus selama 20 tahun terakhir. Pemerintah menilai wilayah Papua dan Papua Barat masih membutuhkan perdanaan untuk mengejar berbagai ketertinggalan, termasuk memberikan kesempatan untuk mendorong Pemda dalam kemandirian wilayah. Penambahan dana otsus ini memperhatikan besarnya biaya pembangunan di wilayah Papua, sebab wilayah timur Indonesia ini memiliki tingkat kesulitan geografis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya. Pemerintah akan terus membuyur anggaran program pemulihan ekonomi nasional di tahun ini. Namun, pemerintah nampaknya harus kembali merogoh kocek yang cukup dalam di 2021, sebab Menko Perekonomian Air Langga Hartarto memproyeksikan anggaran PEN di tahun ini akan melebar menjadi 553 triliun rupiah dari sebelumnya diproyeksikan sebesar 403,9 triliun rupiah. Peningkatan dana PEN 2021 tersebut sudah dipertimbangkan pemerintah dengan melihat perekonomian Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan ekonomi. Anggaran untuk program pembiayaan UMKM dan korporasi menjadi yang paling banyak digelontorkan pada tahun ini. Sementara itu, program perlindungan sosial juga akan dikucurkan dalam jumlah yang fantastis. Sementara untuk program insentif usaha masih akan ditinjau ulang oleh pemerintah di tahun ini. Dan menurut Air Langga, alokasi PEN 2021 masih bisa meningkat lagi sejalan dengan dinamika ekonomi ke depan. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang-Betung sepanjang 42,5 km. Jokowi menyebut jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatra. Di mana ini menjadi ruas terakhir yang menghubungkan pelabuhan Baikau Heni dan bisa tembus ke Palembang. Dengan adanya tol ini, Presiden menyebut bisa menghemat biaya logistik. Lantaran waktu tempuhnya bisa lebih cepat 75% menjadi 3 sampai 3,5 jam dari sebelumnya 12 jam. Tak hanya itu, Presiden juga meminta ke pemerintah daerah setempat agar tol ini juga bisa berkontribusi untuk menimbulkan pusat ekonomi baru dan produktif dengan menyambungkannya dengan sentra ekonomi yang ada. Kinerja ekonomi Korea Selatan di tahun 2020 menjadi yang terburuk dalam lebih dari dua dekade karena dampak pandemi virus corona. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di kuartal 4 tahun lalu tumbuh di 1,1% secara kuartalan. Angka ini sedikit tergelincir dari kuartal 3 yang mampu tumbuh 2,1%. Meski demikian, rilis ini tumbuh di atas ekspektasi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi negeri ginseng terkontraksi 1%. Ini menandai pertumbuhan ekonomi terburuk bagi Korea Selatan sejak 1998. Dari sisi perdagangan, ekspor Korea terdongkrak 5,2% namun indikator lainnya seperti konsumsi swasta turun 1,7% dan belanja pemerintah tergelincir 0,4%. Bank of Korea pun memperkirakan ekonomi terbesar keempat di Asia ini akan tumbuh 3% di tahun 2021. Target ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,8%.